Kalo Ayah? Ayah udah gak ada sekarang? Sakit? Enggak, udah gak ada, udah meninggal. Sakit pula di beliau. Kapan itu? Udah ada 5 tahun ini, 5 tahun meninggal. 5 tahun. Kalo Kang Jamal sebagai satu sinetron berteman, seserahkan sejawat, melihat sosok Kang Komar. Tapi gimana Kang Jamal? Pasti ngeliat tadi perjalanan Kang Komar bahwa prosesnya sangat panjang sampai pada posisi sekarang. Jadi itu intinya bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini. Ya selamat buat Kang Komar yang sudah pada akhirnya sampai posisi kuncak. Kang Komar, Kang Komar kan sayang sama ibu. Ya. Kita kan taunya di sinetron Kang Komar jadi preman. Ya. Tapi ternyata di sini kita tahu bahwa sosok Kang Komar itu sosok seorang anak yang begitu berbakti dan begitu cintanya sama ibu. Nah ini di hadapan semua sahabat dasyat, Kang Komar mau menyampaikan sesuatu gak untuk ibu dan keluarga. Sebagai tanda bukti kasih sayang seorang anak kepada ibu. Saya di entertain ke harapi 12 tahun. Saat itu syuting, syuting 12 tahun itu antagonis terus. Kebetulan saya di preman fashion di tahun yang ke 13 ini. Dapat peran yang memang unik gitu. Peran yang harus saya mainkan. Begitu dapet skenario ini harus diapakan skenario. Kalau cuma main lempang sayang itu skenario nya bagus, isinya bagus. Akhirnya saya perankan dengan tokoh saya yang karakternya seperti ini tapi dibikin kamu pelasih saya dibikin-dibikin lebay menurutnya gitu. Jadi ada-ada efek balik ketika saya ngomong apa segala macam seperti itu. Terus saya juga ketika saya berangkat syuting preman fashion saya sudah sering syuting. Ya ayo stripping-stripping tapi gak pernah muncul gak pernah jadi. Bahkan bukus-bukus gitu. Kemarin begitu berangkat yang terakhir di 13 ini. Saya dudukkan ibu di kursi. Saya ambil air di baskom. Saya cuci kakinya Kang Raffi. Banyaklah dosa-dosa yang saya gak bisa bayar Kang Raffi. Saya cuci kakinya. Saya bersihkan. Saya minta maaf. Minta diberikan dibukakan sama Allah. Dan minta izin sama ibu untuk Allah bisa membukakan rezeki saya kepada saya dan keluarga Kang Raffi. Saya cuci. Akhirnya saya pakai cuci muka. Saya pakai wudhu. Saya pakai mandi. Saya minta izin kepada ibu. Ibu. Berikan kesempatan saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang kan ada rezeki yang tertutup. Lantaran saya kurang-kurang berdoa. Kurang meminta maaf kepada orang itu tolong dibukakan. Selebar-lebar mungkin. Ya Alhamdulillah Allah menghijabah. Menghijabah apa yang saya rasakan saat itu dan saya kerjakan sampai saat ini. Kalau menghijabah. Dimudahkan semuanya seperti membalikkan telapak tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sosok saya di rumah ya karena saya anak paling kecil Ya saya selalu mencium tangan karena Bapak TNI Bapak itu tegas sekali mengajarkan itu Jangankan yang lain-lain Makan pun gak boleh kita digini kang Kita orang Bandung harus pakai tatak ramahnya Biarpun lama di depok tapi tetap dia pakai Jadi makan tuh harus di bawah si itu Kalau gak ditepak gitu Kita harus makan gitu Ya cukup luar biasa Artinya saya menjalani di dunia entertain ini ya Jukir baliknya yaudah Alhamdulillah Dari dunia ekstra saya rasakan teman-teman Jadi figurannya Saya udah jadi figurannya yang dibayar 20 ribu, 25 ribu saya jalanin Karena saya juga ingin-ingin punya kemampuan yang Yang saya sampaikan kepada masyarakat juga Seperti teman-teman yang saya inginkan gitu Yang mudah-mudahan dengan keseriusan dengan kesengguan Insya Allah yang ada disini mungkin pastilah akan akan-akan jadi Insya Allah Ini di tahun ke-13 Kang Komar baru meraih kesuksesan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih